ini dia bossnya oke selamat datang di channel adichandra review di video kali ini aku bakal mainin game lego yaitu lego marvel ya dan disini ukurannya kecil banget ya cuman sekitar 6 giga ini aku bakal sepil untuk ukurannya cuman 6 giga doang ya untuk lego marvel super hero s dan ini untuk format gamenya nsp format gamenya nsp nsp atau xci stauku sama aja sih masih bisa dimainin di emulator yuzu ya untuk settingannya kalian bisa download yuzunya di playstore ya kalian download aja yuzunya di playstore jadi buat kalian yang tanya-tanya bang yuzunya download dimana download aja di playstore ya tuh download aja di playstore ya dia walaupun masih ya masih akses awal atau masih early access cuman udah bisa playable dan bisa dimainin ya udah bisa dimainin untuk settingan dan drivernya disini aku pake nih untuk drivernya aku pake turnip rx ini aku bakal sepil ya tuh turnip rx yang ini cuy nih turnip 24.0.0 yang rx kalau ada yang tanya bang downloadnya dimana sorry banget aku gak bisa kasih soalnya udah hilang cuy jadi ya sorry banget ya gak bisa aku ya kalian bisa cari sendirilah aku juga bingung carinya dimana dan debak untuk debaknya aku pake yang nce ya disini ya pake yang nce terus aku pake settingan grafik settingan grafik satu kali soalnya pernah aku naikin ke dua kali ini fps nya lumayan turun cuy jadi aku gak saranin buat kalian untuk sistemnya disini aku gak pake dog mode soalnya performennya rada turun cuy cuman untuk resolusi game nya jadi meningkat itulah dan disini aku pake stick ps4 stick ps4 atau ya ini bukan stick ps4 tapi ds ds4 cuy di komen-komen biasanya bilangnya bang itu bukan stick ps4 bang itu stick ds4 karena masih apa namanya bukan ori bang katanya masih ori pabrik bukan ori ori asli oke gak apa-apa jadi kita nyebutnya ini ds4 cuy nah kalau udah terhubung kayak gini nih ya warnanya biru jadian kayak gini kalau udah berubah kayak gini tinggal main aja cuy tinggal langsung main aja lego marvel super heroes dan serunya di game ini kayaknya bisa mabar sih bisa main dua setauku dia bisa main dua cuy dia bisa main dua ya untuk lego marvel ini ya jadi kalian karena yuzu belum support main dua kalian download aja dulu gamenya nanti kalau yuzu udah update kalian bisa ya main dua sama temen kalian setauku dia bisa main dua setauku ya oke kita skip aja ada disini sini uh ini kayak gini cuy dan new game ini dan confirm save ini semua hero marvel ya dari Thor terus apalagi tuh nih ya bahkan villain-villainnya pun atau musuh-musuhnya pun ada sandman nih ada sandman tuh wesss ada lawannya hulk juga siapa sih itu yang waktu dia ngelawan itu gak bisa bener-bener gak bisa di skip loh anjrit kita harus bener-bener ikutin ceritanya cok hmmm kita menjalankan hulk abomination oh abomination namanya nama pilihan aja cik hmmm seperti biasa kita hancur-hancurin game lego seperti biasanya sih hmm 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 aneh kalau kalian main game lego tapi gak ngancur-ngancurin barang-barang kayak gini cuy tuh kalian bisa join cuy ini ya bisa pencet setar aja nanti bisa join hmm um Whoo untuk FPS cuma turun di 29 doang sih ini enak banget nih udah playable banget ini ganti karakter yah tuh di ganti karakter malah ganti kotak panjur kita suruh ngancurkan airnya sorry tadi keterangan oke kita ganti hulk hmm hmm wow itu tendang jok hehehe bisa terbang cuy hmm Gila speederman sih lebih asik Pake speederman lebih asik Tendang loh Iki, Iki 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 deh Iki deh Gak boleh Oke Seperti biasa ini Oh gak bisa ding Oh gak bisa sih Dia gak bisa ngerakit Dia bisa ngerakit cuman si ini Mana nih musuhnya Sini kamu Sini kamu Ini dia bossnya Mama 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 ini malah turun nah kita lawan sandman manusia pasir kita disuruh ngancurin lengannya ini gampang banget sih misinya disuruh ngambil ini doang tarik ngancurin lengannya bisa-bisanya ada kereta bisa suruh ngancurin 20 pasukannya 30 fps bener-bener 30 fps kotak pancer apa ini gak bisa ya kotak pancer gampang kita kita masih bisa hancurin ini ya oke tinggal hancurin ini aja set hmm terus kita bisa kesini nah ini dia kita bakal ngerakit ini aduh anjir hulknya gak bisa ngerakit ya yang bisa ngerakit cuman si ironman nya ini oke kita hancurin ini set kita ganti hulk hmm ini dia tinggal ngelawan ini aja sepuluh bisa terbang keren oh ngerakit 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 oke kita ganti lagi oke jadi gitu untuk gameplay dari Lego Marvel Heroes ini enak banget mainnya bahkan 30 fps yang mau nyobain silahkan kebetulan ini bisa main 2 sebenernya tapi karena Yuzu belum support jadi ya kalian main aja dulu download aja dulu gamenya siapa tau nanti kalau udah update Yuzunya kalian bisa main 2 bareng temen kalian dan thank you cuy